Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 sedikit dari perempuan yang bisa melakukan bukan saya yang ngomong ya bukan Habib Ali yang ngomong ini Rasulullah yang bilang sedikit dari perempuan yang bisa melakukannya menservis baik suami yang ada tiap hari tukaran sama suwa hari ini aku tukaran nih ini pertanyaan gini tiap hari ya Allah kenapa ada pertanyaan lainnya saja Habib saya mau bertanya bagaimana caranya menemukan pada anak kita rasa cinta kepada Allah dan Rasulullah SAW jadi begini ceritakan kepada anak kita cerita orang-orang yang soleh kanu sahadatuna sahadatuna sahabi ya sahabat itu yu'allimuna awladahum siroh kama yu'allimuhum Al-Quran mereka ini para sahabat mengajarkan anak-anaknya sejarah orang-orang yang mulia seperti mereka mengajarkan Al-Quran sehingga anak-anak itu kecil tahu siapa idolanya faham ya ya anak kecil sudah tahu siapa idolanya kenapa dikenalkan itu lain manusia-manusia mulia yang dikenalkan sekarang orang tua tidak ada yang urusan bingung sama hatinya semua anaknya juga tidak pernah dikasih cerita gimana-gimana atau digandeng kemana ya Allah sehingga mereka mengidolakan artis dari cara hidupnya cara berpakaiannya cara dandanya cara apanya semuanya menganggap ini keren ini modern ini gayanya orang aksi ini gayanya orang kaya ini yang dia itu maju yang lain kalau sudah ikuti ini mundur tidak tahu apa-apa tidak mengikuti zaman itu perkataan anak kita sekarang salahnya siapa? salahnya sampean tidak dididik mulai kecil jangan nyalakan anaknya tok paham ya? seperti itu dia jadi siroh mulai kecil Insya Allah nanti mahabannya akan tumbuh kepada anak-anak kita kalau sampean tidak tahu bagaimana sampean main ke gramidia cerita ya tentang sahabat-sahabat yang cinta kepada Rasulullah cari terjemahan-terjemahan diceritakan walaupun sedikit anak baru bisa baca yuk dibaca dibelikan kitab yang kitab itu ada hikmah cerita dari para nabi cerita sahabat itu ada anak-anak yang baru bisa baca itu diberikan buku cerita seneng mereka baca paham ya? lalu bagaimana dengan seorang santri yang mengaku cintai gurunya tapi selalu bermaksa di belakang gurunya misalkan pacaran dan lain-lain buh dan lain-lain ini berat ya pacarannya itu pembukaannya dan lain-lainnya ini yang bahaya nanti ini ya DLL ini bahaya ya apakah masih bisa bersambung dengan gurunya dengan mendoakan gurunya atau dengan cara apa Habib ya berarti dia kurang pengikutannya dan kurang tali sambungannya sepertinya begini ya gimana ya orang ini kalau yakin dengan gurunya itu adalah orang-orang yang dekat sama Allah dia akan menjaga hatinya karena prasangka baiknya baik gurunya itu wali sungguhan ataupun tidak tapi santri punya prasangka baik sama gurunya dia tahu betul kalau setiap saatnya dia dalam perhatian gurunya itu santri yang bagus husnuddonnya sekarang husnuddon sudah hilang masalahnya seandainya seandainya bisa beli di pasar akan kita beli husnuddon ini ya berapapun harganya tapi sudah hilang husnuddon ini kecuali orang-orang khusus ya terkadang kita diingatkan dengan guru-guru walaupun jauh jangan khawatir kalian dalam perhatian saya kata guru-guru kita walaupun kalian jauh kalian jangan khawatir kalian dalam perhatian saya masih ini yang dengarkan akan berbeda-beda ada yang diambil dengan kuat ada yang dia itu ya sudah sekedar omongan biasa ada yang diambil kuat akhirnya dia apa merasakan gurunya selalu memperhatikan dia kemanapun lain yang bagus sampai kalau diperhatikan ya coba di majelis ini bisa enggak masyiat enggak bisa coba keluar sedikit bisa kalau santri mau rasakan kalau perhatian gurunya sama dia bisa enggak kira-kira berbuat macam-macam enggak kecuali apa guru sudah enggak ada di hatinya pada waktu itu paham ya jadi bohong kalau dia bilang cinta sama guru gurunya